Oke, Mrs. K ya Oke, orang yang Responsible Orang yang bertanggung jawab atas semuanya Oh, dan kalau gak salah teman-teman Yang itu teman-teman, gurunya itu namanya Mrs. K Jadi kayaknya dia kayak flashback kita atau apalah Waduh Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Lasakna Dan kali ini teman-teman, kita akan kembali bermain game Dreadout 2 ya teman-teman Jadi teman-teman, di episode sebelumnya kita berhasil keluar dari sekolah yang berhantu ya teman-teman Jadi kita langsung saja lanjutkan game Dreadout 2 ini Oke, kita akan langsung keluar aja teman-teman Oke, ada animasinya ya Oh, oh ini toilet teman-teman Kita akan keliling sedikit Oke teman-teman, saya mungkin agak matikan ya lagunya Habisnya takut kena copyright teman-teman Dan ini teman sekamar Linda atau apa Oke, ada berita ya Oke, cox kita naik ke atas teman-teman Eh, ada Temannya Linda lagi teman-teman Oke Baiklah, jadi dia bilang kalau tempat kosannya itu standar dan kecil Tapi biayanya itu mahal ya teman-teman Oke Jadi kita akan coba keluar Dan kalau nggak salah di samping Ah, ini dia, ada kambingnya teman-teman Ini kenapa bisa ada kambing Kita fotoin aja Oke Dan ini siapa ya Oh Si Sepatunya si Kim teman-teman Dicuri sama kucing ya Oke, kita disuruh Apa ya Mencari Sepatunya si Siapa tadi? Kim ya Ya Oke, ada kecelakaan motor ini Sepertinya Oke Kita akan cari kucing itu ya teman-teman Eh, dimana dia Eh, kucing Oh, ini Jalanannya Oke, kucingnya kayaknya bukan disitu Kayaknya kucingnya itu di sebelah sini ya teman-teman Di sekitar sini-sini Oke Kucingnya dimana? Oke, nggak ada kucing juga disini teman-teman Jadi sepertinya kita akan bereksplorasi disini ya Oke Oh Dia ketagihan main game ya teman-teman Oke, kesitukah Crappy Statue Gimana Crappy Statue? Apakah disitu atau disitu? Eh Kayak situ deh ya Jadi kita pergi aja teman-teman Oke teman-teman Sepertinya yang dimaksud lelaki itu Apakah ini? Ya Oh Ini dia teman-teman kucingnya ya Oke Nggak mau disentuh ya Jadi pake apa ambilnya? Oh, minta bantuan kah? Kucing bandel Nama kerjaan aja Hmm Oke, jadi kucing ini Selalu Membuat masalah ya Oh Dibuatnya jadi berantakan teman-teman Hah Mau ambil sepatunya Hati-hati ini kucing galak Kucingnya galak teman-teman Oh Kita harus cari pecelele Untuk Kasih dia makan teman-teman Aduh Pecelele dimana lagi? Oke Not updated Kita lihat Oke Kita harus cari pecelele Oke Kayaknya pecelele disini ya Habisnya saya ada Ngeliat kayak Tempat itu deh teman-teman Tempat makan Oke teman-teman Dan ternyata Pecelelenya ini Nggak ada disini ya Jadi kayaknya kita harus cari Di tempat lain Atau Tanya-tanya ke orang lain ya teman-teman Oke Mungkin sama orang yang Ketagihan main game itu Mana dia? Nah itu dia teman-teman ya Oke Kita langsung tanya aja ya Sama orang ini Oke turnamennya mau mulai Jadi Kita nggak ada tanya dia ya Dimana pecelelenya teman-teman Oke teman-teman Jadi saya telah menemukan Kayak apa ya Warung-warung gitu ya teman-teman Dimana itu tadi Di pasar ya Kalau nggak salah Ini ada pelangnya ya Setelah Lumayan lama juga Saya carinya Pasar Impres Cipayu teman-teman Jadi disini ada Warung Bakso Nusantara Mas John Teman-teman Nggak ada pecelele ya Mi Sate Ayam Dan sate Ada kambing Enak juga itu teman-teman Oke ini dia teman-teman Pecelele ya Ibu Aniputra Pasti mahal Teman-teman ya Oke Jadi disitu ada Om jual pecelele Apa Dua porsi Oke Mau dua porsi ya teman-teman Oke teman-teman Kita mendapatkan Pecelelenya teman-teman ya Jadi sekarang Seharusnya kita harus Kembali ke Ibu-ibu Tukang sapu jalanan ya teman-teman Wis Motornya bagus juga tuh teman-teman Wah Yang datang kesini Pasti kebanyakan geng motor ya teman-teman Habisnya motornya Bagus-bagus semua Oke Kalau nggak salah Karasi itu ya Patung harimau tadi teman-teman Oke Kita telah sampai di Taman Maung teman-teman Tempat dimana ini Kucingnya Kucing nakal teman-teman Oke Oh ya kita harus kasih ke Ini Ibu-ibu ini Iya ya ya Makasih nek Oke Oh Satu pecelelenya itu Dikasih ke kucingnya Satu lagi Dikasih ke Ibunya ya teman-teman Oke Ini dia teman-teman Udah dapat ya Sekarang kucingnya itu Kayaknya lagi makan Lele teman-teman Oke Jadi sekarang Kita akan kembali Ke Si Kim ya teman-teman Kita sudah membawakan Sepatunya Dan kalau nggak salah Itu sepatu kanannya Si Kim ya Oke teman-teman Jadi kita sudah sampai Di kos-kosan kita ya Dan ini dia Si Kim lagi nunggu ya Oke Oke Sama-sama ya Kim Oke Oke Dia udah terlambat sekolah Teman-teman Kenapa Waduh Sepatunya dikencingin ya Teman-teman Sama si kucing tadi Wah Bau ya teman-teman Seperti Oke teman-teman Jadi Kita sudah pakai Kayak backpack gitu ya Oh ini apa lagi nih Oke Banyak hal yang harus Kita kerjakan teman-teman Dan sepertinya Kita mau ke sekolah ya Tapi pertama Saya cek Notes dulu Apa yang harus dilakukan ya Oke teman-teman Tujuan selanjutnya adalah Kita akan pergi ke sekolah ya Dan sepertinya kita akan naik Bike teman-teman Habisnya tadi Disini ada S-M-A-N Arwana 5 ya Oke Kita akan pergi kesini Langsung saja ya Naik gojek teman-teman Oke Dan kita udah sampai teman-teman Oke Itu ada yang lari-lari Kayaknya udah terlambat ya dia Kenapa berhenti dia Kayaknya terhalang Sama mobil merah itu Ah ini dia Si om yang kemarin Bantuin saya Bukain pagar ya Oke Mi Oke Insiden kemarin Teman-teman Oh Mulutnya Terkunci ya teman-teman Gak mau diberitahu Ke siapa-siapa Oke Ah ini Kenapa Kita dicari Sama Pak Mamat Teman-teman Oh Ada pertanyaan Tiga Teman Dan sekelas kita ini Terluka ya Terluka ya Tanpa Alasan teman-teman Dan kita disalahkan Padahal itu salah Hantunya ya teman-teman Hantunya Dia menerima report Kalau ada Hal-hal Supernatural ya Oke Kita akan pergi ke kelas Kenapa ini Mereka lagi bicara disitu Burai Siapa Burai Oke Dan ini sepertinya Oh ini Aula itu ya teman-teman Dan Kalau gak salah Ini dimana Kita lawan Si Henny ya Teman-teman Pas itu Ini dia ya Di tempat sini Oke Jadi sepertinya Kita akan pergi Ke kelas kita Dan Semoga Setelah saja Saya ingat ya Dimana kelas kita Oke Kok gak salah Itu Lantai 2 ya Mereka bikin yang baru Oke Arwana 5 Linda Hater's Front Oke Oke Mereka Membenci Si Linda Ya teman-teman Oke Kita gak bisa lewat Naik tangga itu Oh Ya teman-teman Kita naik tangga ini Aku gak salah Dan Di sebelah sini dia Kelas kita Oke ya Kita udah masuk Masalahnya Saya gak tau Meja saya yang mana ya Dan kita akan cari saja Oh ini Ada foto-foto Dan ternyata teman-teman Ini adalah Foto-foto Teman lamanya Si Linda Yang di Dread out Satu Dan satu lagi Gurunya ya Sepertinya teman-teman Oke Dan ini dia ya Kursi si Linda Teman-teman Ya duduk aja ya Sampai kelasnya Mulai teman-teman Oke Udah masuk sekolah teman-teman Itu tadi ada Bellnya Dan kita sedang belajar Belajar apa ini Oh Ada Yang menelepon ya teman-teman Siapa telepon itu Harus hati-hati teman-teman Gak boleh ketahuan Si pak guru Sepertinya Eh Semuanya jadi abu-abu Tiba-tiba Teman-teman Oke Sepertinya Ada hal paranormal Lagi Yang dialami si Linda Teman-teman Oke Apakah itu Kita udah bisa Kontrol si Linda Kayaknya yang kita bisa Interact tuh Di depan situ ya Foto Teman lama si Linda Di Dread out satu Teman-teman Oke Apakah kita keluar Gak bisa keluar ya Bapak gurunya dimana Siapa ini Yayan Kenapa sih Yayan Oh Panggil Masing-masing namanya ya Kayak Apakah mereka sadar Atau gak Teman-teman Yayan Sama Donnie Gak Gak sadarkan diri Kayaknya Ini kok Pak Namanya Mrs. K Mrs. K Jadi kayaknya Dia kayak flashback Itu atau apalah Teman-teman Waduh Saya gak bisa Menjelaskan Yang di atas Ada yang Dan yang lainnya Kerasukan Dan ada Merah-merah Di lantai Saya akan Saya akan Bapak gurunya Hari ini Oke Dan Saya harap Kita bisa Bersama Selamat Oke Ini Masih gelap ya Teman-teman Dan Apakah Yang akan Terjadi Ini Ada Suara-suara Horror Teman-teman Oke Jadi kita Akan Kembali Ke Horror 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 X1 Teman-teman Restitution Tadi ada Kayak suara Kameranya Ini Gak mau Bekerja Oke Dan ada Merah-merah Di Lantai Ada Ini Tangan Sama Kepalanya Hilang Ya Oke Teman-teman Jadi Oke Teman-teman Terima kasih Telah menonton Video saya Sampai habis Jadi Videonya Sampai Di Sini Dulu Ya Teman-teman Dan Saya akan Melanjutkan Game Dreadout 2 Di Video Berikutnya Jadi Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Terima kasih